Hai guys ketemu lagi piu 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 Welcome back to my youtube channel guys Hari ini gak mau ngapa-ngapain sih guys Cuman mau midiokin kucingku aja Jadi just sharing for you ya Gitu kan setiap harinya kucingku tuh pada ngapain sih Pada kerjaannya tuh pada main-main doang guys Pada ngerusuhin gue tau gak Ini guys liat ada mak betty disini Udah kaget Ya ada mak betty disebelah sini Terus disini ada mak cimi sama anaknya Ya anaknya ot e Ini matanya ot e ya Ya matanya ot e Biru satu yang satu kuning warnanya Nah guys yang disini ini anaknya si cimi juga Kucingku main kun Ya Namanya menci Menci ya guys namanya Menci 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 Dia tuh menci itu karakternya tuh mager guys Jadi tipe-tipe kucing yang mager Gak suka kemana-mana Gak suka jauh-jauh Pengennya tuh dia tuh tidur Mulo tidur Mulo gitu loh guys Jadi dia tipe kucing malas ya Dia main kun tapi malas Biasanya main kun tuh aktif Galak Lincah Itu main kun Tapi kan soalnya dia kan mixed blood ya Dia mixed blood sama Persia Main nih Amat cimi Jadi bapaknya main kun Emaknya Persia Alhasil anaknya seperti ini Anaknya main kun sih guys Ini cuman Sifat-sifatnya tuh sifat-sifat Persia gitu loh Jadi kayak oh my god This is so cute gitu Dia tuh suka main-main Tapi main-main tipis-tipis gitu Gemes-gemesnya gak terlalu gemes-gemes yang berlebih gitu Jadi mereka berdua satu emak Tapi berbeda guys Yang satu bulunya panjang Yang satu bulunya pendek Entah ya guys ya Kenapa padahal emaknya sama bapaknya tuh Bulunya panjang kan harusnya Tapi kenapa harus ada Kucing yang buru-buru pendek Kayak begini bulet Kayak British Gitu Kok bisa ya Bisa aja Nyatanya aja bisa Apakah kucingnya itu Kawin sama kucing kampung ya guys ya Terus jadinya kucingnya seperti ini Gak tau juga ya guys Kita kan gak tau juga Gen Gen perkawinan kucing seperti apa Gitu kan Nah mungkin temen-temen disini ada pengalaman Nah bisa di sharing Bisa komen ya Di kolom komentar Bisa di sharing-sharing sama aku nih guys Supaya aku tuh tambah pengalamannya Tuh Kalau si Minci emang sukanya tuh Main-main gini tipis-tipis Gitu Dia gak terlalu pengen mainnya aktif sih guys Tetap dia ngejaga keanggunan Dan kelucuannya dia gitu Paling suka sama Minci guys Aku tuh Ini ditawar sama orang kan guys Mau dibeli Tapi aku gak boleh Karena aku kan gak punya main kun Gak punya kucing main kun Yaudah Yaudah lah gitu Aku mau pelihara aja Buat koleksi aku Gitu Nah kalau ini kucing-kucing kampung guys Kucing-kucing kampung Anaknya Si Yin Ini kalau di Apa Di open Adopsiin ke orang-orang Pada gak mau Pada gak mau Karena kucing-kucing kampung Kucing-kucingnya jelek Padahal mereka tuh Aslinya gemai-gemai loh Gak yang jelek-jelek banget sih Enggak Yang ini tuh Kucingnya tuh Kucing datang sendiri guys Dari luar Gak tau ada yang buang ya guys Tapi ya Gimana lagi ya guys Ya namanya juga kita Pelihara kucing Banyak seperti ini Ya Begitulah resikonya Kalau kucing yang Coba aja kucing yang Ini semuanya kayak Minci semua Udah pasti pada rebutan Kalau gratis guys Minci ini aja ditawar Dua setengah Aku gak boleh Karena dia tuh Keturunannya bagus Lainnya bagus gitu Jadi Bener-bener Bener-bener selucu itu Selucu itu Dan ini tuh Ditawar orang Dua setengah juta Aku gak mau Gak boleh Gitu kan Gak boleh Orang belinya Bapaknya aja Tujuh juta Ya enggak Masa dia ditawar Dua setengah juta Ya minimal Kayaknya bapaknya tuh Tujuh juta tuh Bercanda ya aku Enggak kok Enggak Suka banget lah Suka banget Lakuinnya sama Minci nih Nih Minci 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 Tuh kan dia tuh lucu Minci tuh lucu Gemoy Gemesin Ya Dia dilihat dari manapun tuh Tetep gemes 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 banget Yang ini nyusul Ini tuh apa ini tuh Enggak emak Lu nyusul disitu Gila emang Nah guys Gitulah guys Keseruan Kucing-kucing aku Disini ya guys Kalau Mereka tuh padahal udah aku Taruh di luar Tapi mereka tuh masih Ajak ke sini Masuk ke dalam Masih aja dateng kesini Aku tuh sampe repot banget sih guys Pindahin mereka kesana Mereka kesini lagi gitu Jadi kayak Mungkin Disini hangat kali ya Terus mereka jadi kesini Gitu Mungkin hari ini itu aja guys Aku tunjukin sama temen besok Aku videoin lagi ya Jangan lupa nonton lagi Bye bye Masih buat puasa kan Masih kuat puasanya kan Jangan bolong-bolong ya Buat yang cowok-cowok Pasti bolong-bolong ya Kalian nih ya Diajakin moka sama temen-temennya Jangan mau dong Harus kuat imannya Gitu Belajar puasa Karena puasa itu wajib guys Di bulan ramadhan ya Terutama ya Kalau sunah mau dilakuin silahkan Tapi kalau di ramadhan itu wajib Buat cowok-cowok Puasanya cuma sebulan doang Kecil lah ya Buat cowok-cowok kan ada halangannya Tapi kalau untuk cowok Harus berpuasa Oke guys See you on the next video Bye bye